Assalamualaikum teman, selamat datang di channel resep meal plan bubun Kali ini bubun akan berbagi resep cemilan tahu genjrot kas cerebon yang aman untuk diet Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, share, like, komen channel youtube resep meal plan bubun Bahan utama tahu genjrot kas cerebon ini ya pastinya tahu ya Teman-teman bisa pakai tahu apa aja, sini bubun pakai tahu biasa ya Nah ini minyak untuk menggorengnya bubun pakai minyak jagung dari tropika naslim Yang non kolesterol Untuk bumbu kuat tahu genjrot kas cerebon yang aman untuk diet Disini bubun memakai 1 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 3 biji cabai rawit merah, asam jawa, 1 bungkus ya Terus disini bubun menggunakan kecap tropika naslim ya Kecap manis yang non kolesterol Garam diet, nutrisalin Dan air secukupnya ya Sekitar 200 ml Terakhir gula khusus untuk diet Untuk mempersingkat waktu mari kita mulai masak yuk Jadi yang pertama kita panasin minyak jagung non kolesterol dari tropika naslim Sekitar 15 sendok ya untuk menggoreng tahu Setelah minyaknya panas langsung kita masukin tahu untuk digoreng ya Nah ini dia hasilnya teman-teman Jadi tahunya udah digoreng pakai minyak non kolesterol Minyak jagung dari tropika naslim Nah tahu udah kelar Sekarang kita bikin bumbu kuah tahu genjrot kasih cirebon Pertama kita masukin gula jawa Kemudian kita masukin air 200 ml Oh ya tambahin cuka 1 sendok makan Bumbu lupa tadi ya Terus kita aduk-aduk merata ya Setelah itu kita tambahin kecap tropika naslim Sekitar 4 sendok makan Sesuai selera ya teman-teman Kalau suka manis boleh banyak Kalau yang biasa aja yaudah Biasa aja gitu ya 4 sendok udah cukup Saatnya kita giling bumbu tahu genjrot kasih cirebon Pertama 1 siung bawang putih 3 siung bawang merah 3 biji cabai rawit merah Ini pedes loh teman-teman Dan 1 sendok teh garam nutrisalin Jadi ini kita ulek Tapi gak usah halus banget Agak kasar ya uleknya Tuh Ya kita ulek Terus kita campur dengan kuah tahu genjrot Yang kita buat tadi ya Pedes enak teman-teman Nah tapi Bumbu mau tambahin gula dietnya Kita coba lagi Enak Cuma lebih enak lagi kalau tambahin 1 sendok kecap Nah kita tambahin 1 sendok kecap manis Dan tropika naslim Terus kita pindahin kuah tahu genjrotnya ini ke wadah khusus ya Biar gampang nanti ngambilnya tuh Udah ready deh teman-teman Nah tahu yang udah digoreng tadi Saatnya kita potong Kecil-kecil ya teman-teman Ya seperti Yang kita beli tahu genjrot di abang-abang yang di jalan itu kan Itu kecil-kecil tahunya Terus kita salin ke wadah Alhamdulillah udah jadi ya Tahu genjrot khas cerbon Jadi tahu genjrot ini merupakan cemilan tradisional dari cerbon Yang cukup populer ya teman-teman Biasanya kita beli di abang-abang tahu genjrot Nah ini bisa dibikin sendiri Jadi walaupun kamu lagi program diet Kamu gak perlu khawatir untuk makan cemilan tahu genjrot Karena dijamin bebas semak dan non kolesterol Oke teman-teman yuk kita cobain tahu genjrot khas cerbon ya Yang aman untuk diet Jadi kamu yang mau ngemil Pengen banget makan yang seru-seruan Seperti tahu genjrot bisa bikin sendiri Nah ini bubun masukin kuahnya gampang kan teman-teman Ya bismillahirrohmanirrohim Kita coba yuk Enak pas semuanya teman-teman Seperti yang dijual abang-abang tahu genjrot itu Ternyata alhamdulillah bubun bisa bikin sendiri Bahagianya Nah yang kurang kuahnya boleh ditambah Bubun kan suka kuah ya Jadi lanjut ya makan ya teman-teman Uh enaknya Oke teman-teman jangan lupa subscribe Channel resep meal plan bubun Sampai jumpa di resep-resep diet berikutnya Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.